Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bapung Jadi pada episode kali ini Kita akan Jalan lagi masih di seputaran Kota Bandar Aceh Namun tujuan kita pada hari ini itu Kita akan ke Pemandian air panas Yang ada di daerah Belang Bintang Sebenarnya sih sudah Masuk Aceh besar ya Jadi tadi kita startnya itu Kalau biar gampang Kita dari berangkat dari Bandara Simpang Nah disitu nanti kita Ambil yang ke kanan yang ke arah lanut Nah setelah kita lewat Lanut itu Kita tinggal ikutin saja jalan lurus yang ada Nanti itu akan terus-terus Ujungnya dari jalan itu nanti akan Ke Pelabuhan Malahayati Namun sebelum sampai ke Pelabuhan Malahayati Itu nanti ada Simpang Nah Simpangnya itu kita nanti belok Ke air panas Jadi untuk jalannya itu relatif Gampang ya Jadi gak perlu Apa namanya itu Cari-cari alamanya Nggak begitu susah Dan juga untuk dari Bandar Aceh sendiri Ini lumayan tergolong dekat ya Saya juga Yang baru pertama kali juga Kayak gitu Kesini kan Rupanya hanya Sekitar 30 Kalau dari tembak saya Itu Bandar Aceh sekitar 36 km Atau kalau pas saya naik mobil ini Dengan rata-rata Jalan-jalan 40 km Itu gak sejam lah Kayak gitu Karena saya beberapa kali berhenti Kayak gitu Mungkin kalau Nggak berhenti-berhenti Mungkin bisa kurang dari sejam Jadi sangat dekat ya Ini untuk dari kota Bandar Aceh Para wisata-wisatawan itu Amat mudah Untuk menjangkau ke lokasi ini Namun juga Dari daerah lain juga Juga tidak begitu sulit juga ya Karena emang Dari Lokasi yang Tadi simpang itu Mungkin juga ada yang Dari arah Aceh Besar Dari Sikli Semua jalan yang Disitu itu Dari Sikli Atau dari Aceh Besar itu Dia ada Percabangannya gitu Jadi Memang lokasinya Memang berada di tengah-tengah Namun karena ada Percabangan jalan itu Sehingga gak Begitu sulit Untuk ke lokasi Apalagi sekarang Sudah ada tolnya ya Jadi kalau tol itu Memang Nyambung nanti Dari Mahalayati Mahalayati Ke belang bintang ini Pintu tol Nah Pintu tol ini nanti Yang ke arah Arah selatan Kayak gitu Arah Janto Arah Sikli Dan seterusnya Sampai ke Lok Sumawi Kayak gitu Rencananya Nyangka panjang Namun pada saat Pada saat ini Baru tembus ke Aceh Besar Kayak itu Jadi akses juga Enak untuk kesini Karena tergolong mudah Dan kalau untuk Perjalanannya sendiri itu Nanti kita akan Melewatin Kalau kita ambil rute gunung ya Kita nanti akan Masuk ke nama daerah Kebun Barbatis itu Disitu banyak Perkebunan Banyak tempat-tempat Peternakan juga Kebanyakan sih Perkebunan Namun juga Tak jarang Ada satu dua Tempat-tempat resort Kayak gitu ya Atau hanya Untuk yang Sekedar Menjual Makanan Dan juga untuk Spot-spotnya juga Banyak juga Tempat-tempat Singkah Yang menyediakan Spot-spot Foto cantik Kayak gitu Jadi memang Bagus sekali Untuk Aksesnya juga Mudah dan bagus juga Apabila kita Mau Ke lokasi Nah Nanti Begitu kita Udah Jalan terus Itu Kita akan Ketemu namanya Persimpangan ini Kita ambil Kanan saja Nah Ini juga sama ya Jalannya kita ikutin Lurus Ikutin aspal ini Nanti Nggak ada nanti Belok-beloknya Kayak gitu Jadi Kalau untuk Dari Saya tadi kan Rute dari Arah Bandara Bandara Kalau tadi Dari kiri Itu dari Rute Pelabuhan Malayati Itu juga bisa Kalau emang Kita Pengen Lewat jalan Yang Pinggir laut Nah Kita tadi Lewat situ Emang Jalannya juga Sama Relatif Bagus Lancar lah ya Namun Kalau Ada plus-minusnya lah Kalau lewat Pinggir pantai Memang Dari hitungan Kilometernya Kalau kita ambil Di maps Itu lebih jauh ya Sedangkan Kalau tadi Saya ini Ambil rute Motong Lewat Blank Bintang Itu Hanya 36 Kilometer Kayak gitu Itu lumayan Untuk Apa namanya Itu Efisiensi Waktu Kayak gitu Dan juga Untuk Ini juga Tidak usah khawatir Karena Jalannya juga Dia Tidak begitu Ekstrim-kstrim Kali Memang Mendaki Tapi Tidak Begitu Curam-curam Dan sebagainya Jadi Relatif Lebih aman Cuman Yang ada Uniknya Daerah sini Daerah sini Memang Saya lewat Itu daerah Pegunungan Namun Pegunungan Di sini Pada umumnya Kalau di benak kita Pegunungan Itu kan Dingin Banyak pohon Pohon Yang tinggi-tinggi Cemara Namun Di sini Pegunungan Ini Modelnya Kayak Padang Rumput Kayak Gitu Jadi Kalau Dibilang Dingin Juga Tidak Memang Anginnya Kencang Cuman Suasananya Masih Beda Dengan Suasana Pegunungan Yang Kayak Kita Bayangkan Dingin Dan Sejuk Di sini Enak Karena Anginnya Kencang Namun Tetap Teri Kayak Gitu Nah Jadi Ada Pengalaman Plusnya Sendiri Kalau Kita Kesini Karena Emang Daerahnya Tergolong Unik Apalagi Kalau Kita Perhatikan Kalau Ditarik Ke Bawah Ini Kan Ke Daerah Sebelum Daerah Selawah Itu kan Pegunungannya Dingin Dingin Kayak Gitu Nah Disini Itu Beda Sendiri Meskipun Amparanya Gunung Dan Kita Udah Masuk Ke Lokasi Jadi Tadi Kalau Kita Naik Mobil Itu Itu Hanya Dikenakan Untuk Per Orang Per Orang Yang Sendiri Itu Per Kepala 5000 Jadi Kalau Mobil Sudah Langsung Otomatis Bebas Parkir Kita Cari Parkir Ini Saya Datang Ini Pada Hari Sabtu Kondisi Belum Puasa Jadi Kita Parkir Kan Dulu Mobil Tempur Kita Seperti Biasa Iklan Dulu Ini Ada Penunjuknya Taman Wisata Isum Artinya Air Panas Kayak Gitu Pas Kita Bikin Di Tengah Kayak Gini Dan Ini Ada Salah Satu Pintu Masuknya Kita Coba Dari Depan Lapangan Parkir Itu Kita Coba Langsung Masuk Saja Kalau Kita Kedepan Lagi Banyak Pondok Yang Menyediakan Makanan Jadi Banyak Pilihan Dan Juga Saya Yang Sukanya Disini Harganya Gak Ada yang Menceki Jadi Harga Disini Harga Makanan Itu Sama Dengan Makanan Yang Ada Di Kota Kota Band Ace Jadi Biasanya Tempat Wisata Ada Perbedaan Harga Lebih Tinggi Namun Disini Sama Jadi Kalau Kawan Kawan Juga Gak Usah Begitu Khawatir Karena Dengan Ini Modal Yang Untuk Perjalanan Ini Juga Tidak Menguras Isi Kantong Kayak Gitu Dan Kalau Kita Mau Duduk Di Pondok Pondok Sini Juga Tidak Bayar Bisa Kawan Kawan Bandingkan Kalau Ketempat Wisata Lain Biasanya Kan Begitu Kita Duduk Sudah Ada yang Nyamperin Minta Uang 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 Seterusnya Kalau Disini Enggak Jadi Betul Betul Semua Yang Ada Sini Mulai Dari Musola Dari Tempat Pondok Ini Itu Semua Enggak Betul Betul Buat Fasilitas Semuanya Nah Ini Ada Kita Jalan Masuk Kedepan Itu Setelah Tadi Kita Lewat Lapangan Kita Masuk Ke Kawah Nah Sini Dia Kelihat Eh Bukan Kawah Kayak Air Nyalah Kayak Gitu Jadi Disitu Ada Banyak Karena Dia Pecah Di Bebatuan Gitu Jadi Asap Keluar Jadi Ini Uniknya Disini Ciri Khas Air Panas Kayak Gitu Air Lewat Di Aliran Suma Keluar Keluar Asap Uap Udara Menghasilkan Air Kayak Gitu Ketika Kita Berdiri Disini Enak Angat Sudah Terasa Angat Cuman Kalau Disini Hati Hati Kawan Jadi Kalau Yang Masih Disini Itu Air Panas Jadi Jangan Kita Coba Coba Apa Namanya Iseng Kayak Gitu Ya Tangan Kita Paki Kita Kebawa Jadi Sebaiknya Nanti Kita Ambil Air Yang Sudah Dialirkan Ke Daerah Saluran Air Itu Daerah Got Got Itu Karena Disitu Air Sudah Relatif Lebih Hangat Kayak Itu Dari Tadi Kita Kan Awal Lewat Depan Kita Udah Lihat Tadi Yang Namanya Fasilitas Ulung Juga Ada Kayak Lapangan Itu Lapangan Kalau Katanya Yang Jaga Sini Ya Berfungsi Banyak Salah Satunya Apabila Ada Liburan Wisata Misalkan Sekolah Yang Rame Naik Bus Bisa Dijadikan Tempat Kayak Ajang Kawas City Building Itu Bisa Dilakukan Karena Emang Lumayan Luas Lapangannya Jadi Ada Fasilitas Ulung Sangat Banyak Kalau Disini Kalau Tadi Yang Saya Bilang Tadi Begitu Udah Dialirkan Di Got Got Ini Itu Mulai Hangat Jadi Disinilah Kita Baru Kalau Mau Merasakannya Namanya Air Panasnya Itu Seperti Apa Dan Dan Yang Saya Rasakan Disini Air Panas Itu Dia Tidak Bawa Belerang Jadi Saya Tadi Begitu Coba Coba Kita Coba Ini Aja Pakaian Kita Tidak Ada Bau Baunya Kalau Kena Air Disini Jadi Enak Kadang Kadang Kalau Terlalu Tinggi Blerang Bahkan Kadang Bisa Merusak Warna Pakaian Untuk Bahan Bahan Tertentu Namun Disini Yang Saya Rasakan Dan Setelah Saya Coba Turun Juga Aman Aman Saja Jadi Pas Sudah Airnya Pun Pas Dengan Kondisi Badan Kita Tidak Begitu Panas Dan Juga Tidak Merusak Bagian Kita Disini Ada Beberapa Kolam Yang Kita Lihat Pertama Itu Sebelah Kanan Nanti Kita Lihat Lebih Jelas Lagi Itu Ada Kolam Anak Anak Ya Kurang Lebih Tingginya Hanya Semata Kaki Nah Itu Semata Kaki Dan Kalau Untuk Kita Benar Benar Mau Berenang Ada Juga Disediakan Kolam Renang Dari Air Air Ini Dari Dari Sini Dari Got Ini Nah Kolam Renang Itu Kalau Di Aceh Itu Dia Dibagi Dua Ada Yang Untuk Ini Kamping Pule Kaget Nah Ini Ada Apa Namanya Ada Kolam Untuk Pria Dan Yang Sebelah Sana Itu Ada Kolam Untuk Wanita Jadi Beda ya Kalau Mungkin Kawan-kawan Pernah Mungkin Dulu Di Jawa Atau Kadang-kadang Kan Beberapa Tempat Kolamnya Disatuin Kalau Disini Emang Dia Menjaga Untuk Yang Di Daerah Kolam Tertutupnya Tadi Itu Dibedakan Namun Kalau Untuk Ruang Terbuka Kayak Gini Ini Buat Rame Rame Kayak Gitu Dan Kalau Ini Saya Posisi Udah Siang Jadi Makanya Tadi Kita Lihat Itu Masih Udah Orang Sudah Gak Ada Yang Sedikit Karena Terik Matahari Memang Agak Unik Tempat Ini Karena Biasanya Kan Kalau Namanya Tempat Pemain Air Panas Ident Dengan Dingin Namun Ini Pagi Untuk Datangnya Udah Datangnya Ini Buka Terus 24 Jam Tapi Untuk Berenangnya Paling Enak Pagi Sore Dan Malam Untuk Berendam Karena Kalau Siang Kosong Juga Nah Ini Juga Ada Tempat Kolam Cuman Sayang Ini Udah Kering Jadi Kalau Menurut Informasi Penjaga Sini Tempat Ini Bukanya 24 Jam Namun Hanya Untuk Laki Laki Yang 24 Jam Jadi Kalau Laki Laki Datang Mau Rame Rame Mau Sendiri Rame Rame Dan Seterusnya Itu Dia Buka Tengah Malam Pun Katanya Tetap Buka Untuk Laki Namun Kalau Ada Tamu Perempuan Itu Hanya Maksimal Sampai Jam 6 Sore Dan Ini Kita Coba Berendam Setelah Tidak Terik Lagi Mulai Banyak Pengunjungnya Nah Kalau Kita Masuk Ke Kolam Tertuk Ini Kita Kena Ini Lagi 5000 Untuk Masuknya Di Kolam Renang Tertuk Ini Dan Lumayan Sore Sore Kayak Gini Udah Gak Terik Lagi Kita Bisa Nikmatin Kayak Gitu Yang Namanya Ininya Air Panas Itu Dan Saya Juga Akan Coba Berenang Disini Bagaimana Rasanya Dan Bagaimana Ininya Kolam Karena Dari Atas Hijau Tapi Ini Hijau Bukan Hijau Apa Memang Mungkin Karena Saya Lihat Ini Insulasi Air Tidak Tidak Ini Beda Kek Keluar Renang Yang Dicampur Ban Kim Ini Memang Betul Murni Dia Dari Aliran Got Tadi Jadi Memang Ini Kalau Air Kayak Gini Mungkin Itu Tadi Karena Tidak Ada Ban Kim Jadi Berwarna Kayak Gitu Cuma Kalau Dipegang Air Ini Tidak Berbau Dan Tidak Kotor Nah Di Dupan Tadi Ada Tempat Fasal Tunggu Untuk Ganti Baju Dan Lain Lain Cuma Sayang Air Nya Lagi Mati Jadi Saya Begitu Habis Dari Sini Ya Udah Cabut Aja Tapi Di Musola Ada Kalau Kita Mau Ini Ada Yang Di Musola Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Ada WC Dan Tempat Ganti Baju Cuma Sayang Pas Disitu Air Nya Lagi Saya Lihat Ada Toren Gini Dan Demikian Perjalanan Kami Semoga Berfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh